Terima kasih telah menonton Sesampainya di atas, manusia akan sadar betapa kecilnya ia Betapa banyak barisan gunung yang lebih tinggi dari apa yang telah ia daki Betapa banyak puncak dan medan yang lebih berat dari apa yang pernah ia lihat Dan betapa banyak pelajaran yang tersimpan di belantara kehidupan yang belum ia jejak Sekarang yang kita perlukan teruslah menyeret langkah Karena pengalaman itu bukanlah pada puncaknya Akan tetapi pada perjalanannya Bukan sebuah keserakahan ketika ingin mencapai puncak yang tinggi dan lebih tinggi lagi Rasa tidak puas itu perlu agar diri tetap terus berjuang Agar tidak terlena dan terbuai dari sana nyaman Terkadang kita perlu memaksa diri untuk melewati masa sulit Masa dimana yang akan membangunkan kita akan hal-hal yang tidak kita perhatikan Masa dimana yang akan memaksa diri kita untuk tetap buat Dan masa dimana yang bisa mengungkap siapa diri kita sebenarnya Hingga pada akhirnya Masa tersebutlah yang akan memimpin kita pada perubahan Lalu perubahan itu yang akan membawa kita pada sebuah kedewasaan Anda tidak siap pendaki silahkan mundur sekarang juga Ya teman-teman pasti sudah tahu dengan gerbang yang satu ini Apalagi kalau bukan West Camp Bambangan Jadi pagi ini kita akan naik ke Gunung Selamat Ya bisa di bidang atapnya Jawa Tengah Jadi so bagaimana pendakian kita kali ini Yuk kita mulai pendakian Terima kasih sudah menonton Kalau bisa 10 buli ngapain harus 1 jam bro Oke teman-teman Bismillah Sekarang kita akan mulai trekking Dan sekarang jam 6.35 Kita sudah berada di pos bayangan 1 Atau pos ojek Gunung Selamat Di Abambangan Ya seperti yang teman-teman lihat barusan ya Kita sampai sini naik ojek Alasannya sih biar memajukan perekonomian masyarakat sekitar Tapi itu alasan klasik sih kayaknya Tapi ngomong aja biar gak capek gitu Jadi sekarang kita akan mulai trekking Ini cuacanya cerah banget So bagaimana pendakian kita kali ini Yuk Bismillah Sub indo by broth3rmax Sekitar 100 meter kita jalan dari Yang pos ojek barusan Kita akan sampai di komplek-komplek warung nih Banyak banget Tuh Cuman karena sekarang masih terlalu pagi Jadi belum ada yang buka Ada juga sih masnya tuh baru nyampe Itu kayaknya mau Jualan masih ya Post 3 Oh post 3 Jualan di post 3 Post 3 Oke kalau begitu Kita barengan aja Nanti kita Ya kita lanjut Ini masih pagi Udaranya masih sejuk Walaupun Keliatannya sih Kalau lihat di kamera Udah cukup terik ya Panas mataharinya Tapi ini masih sejuk banget Masih dingin Dan kita juga masih semangat Ya iyalah Baru jalan 100 meter Masa iya Masa iya udah berkeringat Ternyata saya baru tau ya Kalau jalur bambangan ini Sekarang udah dipindah Yang dipindah bukan semuanya Tapi cuma dari basecamp Sampai ke post 1 aja Karena seinget saya Dulu jalur lama itu Melipir ke sebelah kanan Dan pada saat itu Belum ada ojek juga Dengan adanya ojek kayak sekarang Lumayan juga sih Jadi ada pilihan Dan sedikit info aja nih temen-temen Kalau pendakian ini tuh Hampir barengan dengan Pendakian Gunung Lawu Jadi ceritanya Kemarin setelah kita turun dari lawu Kita langsung gas kesini Anjir ini tanjakannya Sumpah Mungkin enak banget Ini yang dari pos bayangan Eh pos warung itu Sampai sini Terus lanjak Setengah jam yang Bikin ngap Ya setengah jam itu dari tadi ya Dari yang pos ojek Karena Harusnya Kalau normalnya Dari basecamp untuk sampai kesini tuh Harus ditempuh antara 2 sampai 3 jam Dan sekarang kita berada di Pas 1 yaitu Pondok Gembiru Sama disini juga masih sepi Ini Shelter-shelter yang buat warung semua Ke bawah masih banyak Ini kayaknya Aula yang paling gede 1937 mdpl Kayaknya kita Ngobrik dulu disini Ini tuh tanjakan yang Dari pos warung bawah sampai kesini tuh Bener-bener Gini terus Kita cari tempat duduk dulu deh Ya Disini aja jangan kelamaan Lanjut lagi menuju pas 2 2 jam Nah Kalau barusan dari pos 1 ke bawah Vegetasinya masih denominasi hutan pinus Sedangkan dari pos 1 ke atas Sudah mulai masuk hutan yang sesungguhnya Jadi pos 1 barusan tuh Bisa dibilang perbatasan lah ya Dan kalian juga harus siapin mental nih kayaknya Karena dari pos 1 ke pos 2 ini Yang pertama tanjakannya udah mulai pada sadis Terus yang keduanya Jarak dari pos 1 ke pos 2 ini Bisa dibilang rute terpanjang Bahkan dari semua rute pos lainnya Makanya kalau boleh saya bilang Jalur bambangan ini ngap di awal Tapi logikanya Kalau di awal aja udah ngap Apalagi kesananya ya Hahaha Hahaha 45 menit dari pos 1 ke pos 2 tadi dari pos 1 itu jam jam 7.20 sekarang jam 8 lebih 6 menit ya lumayan padahal estimasi yang disarankan dari basecamp, kita kan dikasih maps dari basecamp itu dari pos 1 ke pos 2 ini 1.5 sampai 2 jam kita 45 menit, ya bisa dipangkas setengahnya lah lumayan sekarang kayaknya mau break dulu disini di pos 2 karena dari awal berangkat dari basecamp kita belum minum sama sekali kayaknya disini mau break agak lama lagi-lagi di pos 2 ini banyak shelter nih yang jualan, cuma karena kita terlalu pagi berangkatnya jadi belum ada yang jualan, belum ada yang buka warung-warung segera banget teman-teman dan dan seperti biasa 9 yang harus ada di setiap pendakian coklat stickers ini maruh banget buat nambah tenaga ini di pos 2 ini ada beberapa spot yang bisa buat diriin tenda 10 dapat lah mungkin sini, sini, sini sana juga tuh ada tuh mungkin mereka yang encah mereka yang mau turun atau yang kemarin start sore pendakiannya mereka baru sampai pos 2 kita disini mau break dulu ya, paling enggak 20 menitan lanjut di sirat jam setengah 9 pas kita lanjut dari pos 2 menuju pos 3 ya, estimasi disarankan 2 sampai 3 jam gitu ya, kalau enggak salah ya, target kita 1,5 jam semoga nyampe aminkan 2,5 jam Oh ini persimpangan yang ini Bambangan ini yang base camp di Pajaya yang dari Pemalang dan disini itu ada shelter ini tidak jauh dari pos 2 barusan simpangan yang ini jadi kalian yang mau turun terutama yang mau turun ya dipastikan jangan salah ambil jalur kalau yang mau kebambangan ambilkan dan lagi-lagi korongnya masih kosong entah karena sekarang weekdays mungkin jadi tidak semua pada ada jualan juga mungkin mereka hanya jualan setiap weekend aja atau ya hari-hari libur kayak gitu ke tanggal merah karena kalau weekdays kayak gini yang naik juga nggak terlalu banyak perhitungan lah ya jadi ini perjalanan dari pos 2 menuju pos tiga ini walaupun masih hutan sebenarnya masih banyak vegetasi cuman eh udah agak terbuka ya entah karena mungkin sekarang cuacanya cukup terik nih kita udah ngerasanya udah lumayan cukup panas sih dan si ini ya si tanjakannya nggak separah dari pos 1 ke pos 2 dan ya dari pos base camp ke pos 1 dan pos 1 ke pos 2 ini udah nggak begitu nanjak oke 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 dari mana ini dari Jakarta mantap berapa orang tiga orang tiga orang sama porter mantap luar biasa ya enjoy enjoy lanjut ya oke siap hahaha ditunggu aja dua minggu tiga minggu maaf nih teman-teman sepertinya tadi saya ada salah info generasi sebelumnya kan saya bilang kalau rute waktu terpanjang itu dari pos 1 ke pos 2 nah itu saya ralat ya karena yang bener adalah dari pos 2 ke pos 3 karena kalau kita ngeliat estimasi dari map yang dikasih dari base camp dari pos 1 ke pos 2 itu kan cuma 1 sampai 2 jam sedangkan dari pos 2 ke pos 3 estimasi waktunya itu 2 sampai 3 jam tapi kan itu versi standarnya cuma kalau kita yang jalan mah nggak tahu ya kita lihat aja nanti anak-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an Hanya membutuhkan waktu 45 menit Dari pos 2 Sampai ke pos 3 Untuk estimasi 2 sampai 3 jam Kita tempuh dalam 45 menit Ya gak terlalu buruk lah ya Apalagi kita tenaga Sisa-sisa lawu kemarin Jadi sekarang di pos 3 Namanya Pondok Temarah Disini udah ada mulai yang jualan Dan kayaknya kita akan break dulu disini Ya setengah jaman lah Biasa tuh kameraminnya sebat dulu Kita beli air dulu disini lah Eh masih ya Berasa di Jawa Barat Dari mana mas? Jakarta Abang berarti ya Kita mau cobain semangkanya dulu Semangka berapa bu? Dikoriko Dikoriko Ya Bawa dari bawah berat Kita tinggal hampir aja disini Urusan bayar tinggal nanti Dikara bener ya Semangka terenak yang pernah saya makan Demi apapun Demi pos 3 Trek Gunung Selamet Pondok Cemara Coba ya Ambil 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 Guys Sekarang kita lagi break di pos 3 Dan kita ketemu dengan abang siapa? Abang Dari Jakarta Jakarta Berapa orang bang? 2 orang doang 2 orang doang Temennya mana bang? Samit Temennya udah samit Katanya dia nunggu disini Gak apa-apa ya bang Gak usah maksain lah Nah itu Daripada maksain Kenapa-napa ya Siap Nah itu Betul sekali Saya sangat setuju Kita disini bisa jajan-jajan nih di pos 3 Udah lengkap nih Kita lanjut Pos 3 jam 9 4 5 Target Estimasi dari base camp Satu setengah sampai dua jam Kita setengah jam Amin Selamat berjalan ya Assalamualaikum Sekarang musik back soundnya saya turunin ya Kalau dari bawah tadi Dikasih musik yang rada update itu Tujuannya biar menggambarkan suasana semangat Sedangkan sekarang Saya kasih musik pelan Jadi ceritanya kita udah mulai agak kelelahan Makanya buat saya Back sound itu cukup penting banget Karena bisa menambahkan Atau bahkan mewakili nilai pesan yang ingin kita sampaikan Ini walaupun masih ada vegetasi udah terik kayak gini ya Gimana nanti kalau udah lewat pos 5 ke atas Udah terbuka Balik lagi ke review jalur ya Nah dari pos 3 menuju ke pos 4 ini Tracknya hampir mirip dari pos 2 ke pos 3 tadi Entah baik itu kontur jalan Maupun juga vegetasinya Cuma kalau jarak mungkin tidak sepanjang dari 2 ke 3 Karena pihak base camp masih estimasi waktu Cuma sekitar 1 sampai 1,5 jam saja Kurang dari setengah jam 25 menit Kita sampai di pos 4 Pos Samarantu Saya punya pengalaman unik disini nih Di pos 4 ini Cuma dulu pos 4nya Pelangnya maksudnya Bukan yang ini Yang di pohon sana Udah gak apa-apa Gak usah kesana kameranya Disini aja Jadi dulu tuh Sekitar 4 tahun yang lalu mungkin Saya kan pernah kesini Solo hiking Sendirian Waktu itu Posisinya Dari pos 3 menuju ke pos 4 Bahkan sampai pos 4 lebih itu Kondisinya tuh hujan Di saat orang lain itu pada istirahat Saya tetap jalan sendirian Dan sampai ketemulah di pos 4 yang ini Saya duduklah di batang pohon yang sana tuh Saya lihat Ini namanya posnya itu kan Samarantu Waktu itu sempat terbersih kok namanya Agak aneh gitu Karena memang waktu itu saya belum tahu sama sekali Saya belum browsing, belum googling kayak gitu Kok agak aneh namanya pos Samarantu gitu Dan setelah turun Maksudnya setelah pulang Setelah nyampe rumah Saya baru googling gitu Samarantu Dan ternyata Ya mungkin temen-temen bisa Kalau yang belum tahu ya Kalau yang belum tahu mungkin kalian bisa googling Arti dari Samarantu itu apa Oke kita break dulu disini temen-temen Yang dari Jakarta ke Susul Jam 10.36 Kita lanjut dari pos 4 Menuju pos 5 Ya estimasi setengah jam lah Tapi temen-temen Estimasinya jangan mengikuti Waktu kita ya Karena Waktu Tracking kita itu di atas Standar Kalau standarnya 1-2 jam Kita bisa tempuh Ya Di bawah 1 jam Sekitar 45-50 menit Jadi ya Ikutin Estimasi Yang disarankan dari Basecamp aja Oke Kalau dibilang kita buru-buru Ya enggak juga sih Kita waktunya istirahat Kita istirahat lumayan Setiap istirahat kita hampir Sampir setengah jam Setiap kali istirahat Tapi kalau kita udah mulai jalan lagi Ya memang kayak gitu Jadi Dibilang Buru-buru ya enggak juga Ya memang standarnya segitu Oke Walaupun Ngomong sambil jalan Ngas-nggasani Kurang dari 20 menit Oke teman-teman Lebih tepatnya 18 menit Kita sampai di Pos 5 Nama pos 5 itu Samyang Langkah Nah di pos 5 ini adalah Spot cam yang paling luas Dan sekaligus di pos 5 juga ada sumber air katanya Cuman Karena sekarang Udah masuk Musim kemarau Jadi sekarang katanya Si mata airnya udah mulai kering Jadi tidak disarankan Maksudnya kalian jangan Ngandelin Sumber air disini Jadi harus Bawa dari bawah Nah itu Karena kita sekarang Udah lumayan lapar Jadi kita harus Nasi dulu Nasi pun ada disini Kita Mambil nasi Ya betul Silahkan kamera kesana Terima kasih Dari mana mas Dekal Dekal Mantap Boleh langsung kesana Kamera jumpa Cuman Ini Naik atau turun Tempe oreg Tempi goreng Rupuk Dan nasi uduk Tambah sambal kecap Kita coba Soban bersama Sekitar Lagi-lagi Kita istirahat Lebih dari setengah jam Dan sekarang Jam setengah Dua belas pas Kita start Dari pos lima Kau duluan bang Yo mari Seperti yang sudah Saya bilang tadi ya teman bih Kalau pos lima tuh Merupakan tempat yang Paling ideal untuk berkemah Karena selain tempatnya Yang paling luas Ada warung juga Bahkan kalau lagi Nggak musim kering Ada sumber air juga Katanya Cuma kalau yang Untuk sumber air Saya sih sangat Tidak menyarankan Kalian hanya bergantung Pada sumber air disini Lebih baik kalian Peri-peri aja Bawa dari bawah Ini Antara Pos lima ke pos enam Disini sih ada Plang ya Cuma saya nggak yakin Soalnya Jalannya ke sini Nggak ini Kelihatan nggak jelas Ada jalur Cemara dua Batu Sari Pulau Sari Pemalang Basecampnya Cemara Sakti Tapi entahlah Bener apa enggak Soalnya Nggak kelihatan Bekas orang Ada sih Kelihatan jalan Cuman Kayaknya udah lama Banget Nggak dilewatin Oke Yuk lanjut 20 menit Dari pos lima Kita sampai di pos enam Samyang Ketoban Ketebonan Ketebonan Nggak terlalu jauh sih Dan dari pos enam Ke pos tujuh juga Sama sih Katanya nggak terlalu jauh Apakah kita mau break dulu Atau nggak Lanjut Lanjut ya Semoga sebelum jam satu Kita sampai di Kita rencananya Ngecam di pos tujuh ke atas Barusan kita sempat Nanya-nanya Sama Teman-teman Yang Udah Naik Jadi katanya Dari pos Tujuh ke atas Dikit ada spot Buat niri Intenda Ya nggak terlalu luas Oke Oke Jam dua belas dua puluh enam Kita sampai di pos tujuh Samyang Gendit Disini sepi sih Padahal tadi nanya Sama teman-teman yang Turun Katanya Ya Masih pagi Lumayan ramai Katanya masih ramai Sekarang udah nggak ada Sekarang Kita nggak akan ngecam disini banget Bakal Agak naik ke atas dikit Ini ada spot yang Ya Sesuai kiteria kita Ayo lanjut Sama teman-teman 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 yo yo teman-teman sekarang jam setengah tiga sore jadi kita mau main-main ke pos 9 ke pos pelawangan ya ya barangkali aja di sana kebuka jadi kita bisa bikin timelapse tuh yang pokoknya lagi keren-kerennya gitu ya berharap nanti jam empat atau jam limaan mungkin lagi sunset sunsetnya Oke yuk kita berangkat lihat coy samudra awannya tuh jadi sekarang tuh kita sengaja mau main cuma ke pos sembilan aja ya Atau paling gaya batas vegetasi naik ke atas sedikit karena kita rencananya mau bikin timelapse soalnya kalau bikin timelapse dibawah di tenda itu kan masih banyak pohon-pohon tadi kita udah sempet bikin sih dan lumayan keren banget itu tanpa emangnya itu dengan ada pohon gitu apalagi kalau misalkan di atas kayaknya bakal lebih mantap lagi apalagi kalau misalkan nanti pas sunset lagi kuning-kuningnya gitu kayaknya bakal juara banget semayalah baru jam tiga kurang kita nyantai aja jalan ya ya semuanya temen temen Alhamdulillah kita udah sampai di pos sembilan atau pos pelawangan jadi pendakian itu bisa dibilang pendakian nafak tilas ya teman-teman karena dulu saya pernah ke sini bahkan video pertama yang saya upload di channel ini tuh ya video pendakian saya ke Gunung Selamat ini dan waktu itu solo hiking kesini saya sendirian ya dulu ya mungkin teman-teman bakal ngebully saya ya loh dulu saya ngecam di sini di pos sembilan di sini di bawah sini ya kelihatan di bawah ada agak datar tuh dan sekarang coba apa yang kalian dari belakang kamu coi lihat-lihat di belakang Ben dengan sekejap patah ah sewek boi Kenapa ini begitu kita sampai sini turun kabut barusan di sana di batas vegetasi masih oke-oke aja, tapi gak apa-apa lah kita akan main-main di sini sekuatnya, semampunya. Inventor baru dong? Batas aman pendakian? Oh iya, jadi batas aman pendakian itu, batas pendakian yang disarankan dari pihak pengelola basecamp itu cuma sampai pos 9, yaitu sini. Jadi kalau misalkan kita mendaki lebih dari pos 9 atau ke atas ke puncak itu, maka pihak pengelola ataupun asuransi atau apapun itu tidak akan bertanggung jawab. Seperti itu teman-teman. Jadi ya kita tanggung sendiri kalau ada apa-apa. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekarang udah jam 16.42. Udah hampir jam 5 sore. Dan di sini kita udah mulai kedinginan nih. tadi saya foto-foto gak pakai jaket. Sekarang udah mulai pakai jaket. Karena sebenernya sedari tadi udah beberapa kali buka tutup kabut ya. Maksudnya kabut yang kebawa angin kayak gitu. Tapi so far cerah lagi gitu. Ada kabut lagi cerah lagi. Dan kayaknya di sini, kita dari jam berapa tadi di sini? Setengah empat? Hah jam tigaan ya? Ya jam tigaan sekarang. Udah hampir dua jam. Gak kerasa coy. Dan kayaknya kita udah mulai puas juga sih. Padahal sebenernya niat awalnya kita tuh berburu sunset yang jingga-jingga gitu. Soalnya kemarin pas kita lagi di basecamp itu keren banget ya sunsetnya. Cuman kayaknya udah cukup lah ya. Udah capek juga. Ya tetap aja kan sebelah sini dapet ini ya. Dapet jingga-jingganya itu. Ya udah sekarang kita kayaknya mau boleh balik ke tenda aja. Hah! Cukup puas. Terima kasih ya Allah. Dan terima kasih gunung selamat untuk senja sore ini. Ayo aku duduk. Besok kita naik ke sini nih. Ke atas. Bentar coy. Gue ngambil tripod dulu. Ser охot. Ser Papa environments you have gotya? Oke teman-teman sekarang jam setengah 4 pagi jam 3.25 kita akan summit ke puncak Ini mudah-mudahan summit yang sebenarnya ya kalau kemarin sore kita cuma main-main ke pos pelawangan Sekarang bismillah kita akan summit 15 menit kita sampai di pos pelawangan teman-teman ini lumayan ngap banget dan kayaknya ini kita kan pakai jaketnya itu double jadi yang jaket inernya itu kayaknya kita akan lepas dulu jadi kita akan cuma pakai yang point proof aja Oke kita udah jalan sekitar 20 menit sekarang kita berada di ketinggian 3154 meter di atas permukaan laut berarti ini kurang lebih ya kurang dari 300 meter ya 3 elevasi 300 meter ke atas sekarang sumunya 8,9 derajat celcius lumayan sih belum belum kerasa dingin karena memang badan kita gerak ya tapi enggak tahu kalau misalkan udah di atas misalnya udah gium badan kita pasti kerasa kita dingin banget ini lumayan baru-baru seperempat berarti ya maksudnya di elevator apa di trek yang pasir kayak gini baru seperempatnya jam 4.15 yuk lanjut yuk mungkin banyak orang yang ngebandingin kalau trek summit ke guncak selamat sama semero itu mirip gitu ya ya memang mirip sih cuman kalau boleh saya berpendapat ya berat mana apakah berat selamat atau berat semero menurut saya berat selamat karena kalau semero itu si treknya itu kan walaupun memang agak panjang lebih panjang tapi dia dibikin zigzag dan si jalannya itu pasirnya itu udah maksudnya jalannya itu yuk yang udah agak padat gitu jadi nggak terlalu parah kayak gini sedangkan yang ini ini tuh si pasirnya tuh apa ya kayak batu-batu beda gitu dan ya jauh lebih sulit sih jauh lebih sulit ini dibanding dengan semero apalagi kalau semero itu yang trek yang buat burun itu kan udah yang apa yang pasir yang udah lembut kayak gitu jadi kita tinggal lari tuh enak banget kalau disini bahaya banget kalau kita lari kayak gitu masih semangat sih apalagi kita sekarang dapat cuaca yang keren banget kita diterangi terang bulan hampir bulan purnama sebenarnya hari kemarin sih bulan purnamanya tanggal 14 mas keretak jauh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati trekking jalan ininya selamat menikmati 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 di tempat kita bawa yang instan ini bawa kentang kering kentang yang pakai apa kalau di Bandung itu namanya makroni ya kayak gitulah tentang balado eh makroni makroni mustofa terus disini kita bawa apa cumi cumi balado entahlah cumi bumbu merah gini nih sambal semua anjir nah ini wah cocok ambil sambalnya kebanyakan suminya nggak ada jadi gitu teman-teman nih tips mungkin buat kalian yang males masak ya bawa yang instan-instan kayak gini ngapain anda ngambil sendok saya anda nggak punya sendok sendok saya ditendak nih sambal lagi teman-teman saya makan dulu ya jangan lumayan lapar tadi cuma minum itu aja minum sereal sebelum berangkat kita samit tuh Mari makan teman-teman oke teman-teman sekarang udah jam setengah 11 siang lumayan molor setengah jam kita packingnya karena hal yang paling males saat naik gunung itu salah satunya itu adalah pada saat packing dan so ya sekarang kita akan langsung turun aja mungkin ya biar nggak terlalu siang mudah-mudahan jam 1 atau jam 2 kita udah sampai basecamp dan Yaudah sebelum kita turun kita berdoa dulu supaya perjalanan turun kita dilancarkan berdoa dimulai berdoa selesai Bang duluan yang ya siap sampai ketemu lagi jam 2 13.22 Alhamdulillah kita sampai gerbang kemarin kita melakukan pendakian ya basecamp bambangan berarti total turun kita dari pos 7 sampai basecamp ini kurang lebih 3 jam ya tadi kan kita start itu jam 10.26 setengah 11 kurang sekarang jam 13.22 ya 3 jam kurang ini begitu kita sampai hari udah turun krimis Alhamdulillah hahaha tadi kita lumayan istirahat lama ya di ada cerita lucu dengan hujan gak apa-apa di skip aja tadi kita istirahat lama lumayan di pos 2 dan ya mungkin sekarang kita akan langsung bersih-bersih hari ini kita ke basecamp karena sore ini kita harus langsung pulang lagi ke Bandung walaupun sebetulnya masih cukup banyak waktu sih karena kita akan bakal naik bus bandung walaupun sebetulnya di terminal purbali enggak kalau nggak salah sekitar jam 6 tapi gapapalah walaupun masih banyak waktu kita buat bersih-bersih dulu so daripada panjang berbahasa basi mungkin trip ataupun video ini akan saya closing sampai disini dulu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan akhir kata saya Bodeng Supriyadi dan yang pegang kamera ada Kang Husni kita berdua undur diri pamit see you on the next trip salam Indonesia selamat ya олom do